Assalamualaikum, disini halaman depan, aku lagi ada lidah buaya, sampai sebesar gini, itu jumbo, biasanya aku bikin manisan lidah buaya, terus aku ada pohon mangga yang aku bikin kerdil, jadi tinggi batangnya cuma setengah meter, 50 sampai 60 meter, tapi udah berbuah, aku bikin sayat-sayat disini, supaya pertumbuhannya nggak besar, karena kan tumbuhnya di tanah, karena tumbuhnya di dalam tanah, takutnya kan besar, tinggi, makanya aku sayat, terus aku kasih kawat, supaya nggak membesar, jadi tetap pertumbuhannya, tetap tumbuh, tapi tidak membesar, seperti pohon mangga lainnya, disini pun udah sering aku pangkas, dan juga aku kasih pupuk untuk buah, perasaan buah yang NPK, kalau kalium itu kan lebih, setelah batangnya udah cukup tua, kalium itu kan lebih untuk membuahkan airnya, yang tumbuh deh, tuh segini, ini pendek banget, tanamannya, tuh, kasih aja di dalam, kasih saya, nah, tuh pendek banget, airin aja, bisa ngambil, bisa metik, ini udah banyak buahnya, ada banyak, sengaja dikasih ini, supaya nggak ada anak-anak iseng, karena terlalu pendek dan letaknya di luar, itu, pokoknya mangga, udah banyak buahnya, di sini jadi kayak, apa, kayak daya tarik di kompleks rumah ini, karena semua orang pada bingung, pendek banget, pahun mangganya terus berbuah banyak, sampai ke dalam-dalam situ, tuh, ada yang nyempil-nyempil, gitu, itu, itu aja, nah ini lengkeng juga, lengkeng sengaja aku udah bikin kerdil, dan sebentar lagi aku mau bikin, supaya cepat berbuah, ini koleksi tanaman-tanaman hias, dan ini isensi vera, bagus buat untuk zaman, apa, covid gini, karena bisa menghirup racun-racun yang ada di udara, tuh, sama juga lidah buaya, mertua, potos, seperti ini bisa untuk menghasilkan oksigen, dan juga menyerap racun-racun di udara, kalau ini tanaman artifisial, tanaman palsu, cuman sengaja aku bikin sendiri dari kawat bekas, dan juga dari toples bekas makanan, ini bikin sendiri sama hiasan-hiasan aja di rumah, nggak ada kegiatan, jadi menghabiskan waktu yang positif aja, ini koleksi-koleksi tanaman aku, ini yang aku tanam, dari bonggol, ini namanya Monstera Albino dan Monstera Varigata, kalau ini juga Monstera Deliciosa, ini ada Aglonema Dut Anjani, dan juga Aglonema Daddy Valentine, itu ada seri rejeki, katanya sih bagus untuk, apa namanya, membawa rejeki ya, nggak tahu sih, nah ini Monstera, ini Monstera King, ini koleksi tanaman aku, ada, ini gini skalaman kalatea semua disini, kalatea black lipstick, kalatea asintia, ini kalatea ornata, dan untuk usang-usang untuk menumbuk, apa, untuk bikin sayuran, karena lahannya sempit disini, jadi aku akalin dengan, bikin tanaman sayuran vertikal, disini ada selada, disini ada bayam, yang aku udah kasih tek, ada kangkung, dan juga ada pokcoy, ini kangkung udah mulai tumbuh tuh, tunas-tunasnya, disini ada, ini juga pokcoy udah mulai tumbuh tunasnya, disini juga ada, yang bibit yang aku semai, nanti tanaman disini, rencananya ruangan disini, akan aku jadikan, tanaman-tanaman vertikal, dan ini pohon anggur aku, yang udah berbuahnya cukup banyak, dan ini sebentar aja aku mau pangkas, karena takut untuk, apa, biar tumbuhnya itu, nutrisi, unsur hara dari tanah, dan larinya ke buah, jadi aku nggak mau lari ke daun, atau batang, jadi aku mau pangkas, tuh, itu banyak, mananya sampai nyimpil-nyimpil, anggurnya banyak, udah banyak berbuah, itu sama, nanti tinggal panen anggur, sama panen mangga, dan sampai jumpa di video selanjutnya,